hai 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 jadi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati sedikit ya tambahkan tentang tekiah zikir ya jadi yang kemarin kita kita bahas bahwa Zikir itu ada dua ya pertama Zikir hai 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 kalau dikirkan sana mah bebas dimananya boleh gitu nah kalau dikirkan kemarin dibahas bahwa adab zikir itu ada berapa berarti ya 25 sebelum zikiran menakibkan roti pan atau apa perahuian kemudian 12 pas waktu zikir tiga pas seserah ngopi-ngopi yang belum ngopi-ngopi sekarang yang ke-11 ya ini nyambung sama yang ke-10 ya jadi setelah masalah zikir lah ilaha 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 bahasa belas menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya serta tiap-tiap kali daripada menyebut zikir itu ya jadi setiap menyebut zikir itu harus dihadirkan di dalam hal hati mulut mak berkembikan hati mak kemana otak mak kemana kita naik mobil eh belajar mobil kan kalau kalau udah sering naik mobil jadi jubil udah sering ke Jawa udah sering ke mana jarang bawa mobil bisa ngomong HP ada-ngomong HP ada-ngomong HP ngobrol asal dia ngelokong tapi pilih supir tetep ngelokok karena apa karena udah sering naik ya boro-boro ngelokok jarang apa apa ngaji atau mana gimana aja jarang-jarang gitu ya jadi sebetulnya tapi istiqoh jadi supaya hadir itu karena keseringan maka kalau kayak orang-orang baik di taman jikiran jangan pelan-pelan jadi harus jahari kita makrapah supaya yang di mulut sampai di hati gitu ya kalau jikiran yang lembek mak orang-orang kaya kita bukan wali pula iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan sedang iya kan iya kan iya kan iya kan iya Africa Berzikir itu Maka terskala nyata Sifat bahsaria Dan waswas Ya Dikatanya dengan Lidahnya Itu awal-awal Akan nyata Sifat bahsaria Dan waswas kita Saat menyebut Dan dengan hatinya Lama muda illallah Kemudian hatinya Apa meyakini Tidak ada yang disembak Itu kecuali Lama muda Fil wujud Nah itu Fil wujud Biar nanti padalan Allahnya udah di hati Sedang menyebut Lailaha Itu Allah beri hati Maka Pas illallah Tinggal ispat Tuhan Jadi Lebih Dua kali yakin Maka Dua kali Negesir Terus Ulama ada yang Berpendapat bahwa Illallah Jadi padah Dari mana Itu Di dalamnya Kayak contoh tadi Di dalam anakim Syabung Khadir Ya ketika Ketemu Orang Nasrani Sama orang Islam Debat Kata orang Nasrani kan begitu Nabi Ishamah Paling bagus Kata orang Nasrani Kata orang Islam Nabi Muhammad Datang Dari Sengabel Budu Berdaripun Ia ditanya Dijelaskan Al-Nasrani Kemudian Apa Kelebihan Nabi Isha Bisa Apalagi Nabi Isha Masa Iya Ceritain Ngeserita Al-Nasrani Ketua Ata Ketua 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 Ngopengnya Gimana Kalau Bangunin Anabi Isha Bangunin Maik Di kubur Bagaimana Ngomongnya Ketua Ketua Ditanya Dijawab Orang Nasrani Ngucapnya Nabi Isha Begini Tuhan Se Kum Bik Ijnir Bangun Kamu Dengan Izin Allah Tumpah Nabi Ya Oke Sekarang Gue ngobrol Ya Gue dengerin Nih Gue bangun Orang Mati Ata Ketua Kumbi Allah Nabi Penilami Tetap Ada Secara Apa Hatinya Udah 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 Dihati Udah Udah Menjadi Syabab Bia Adanya Bangun May Tersebut Karena Dihati Begitu Ya Bisa Jadi Begini Untuk Mendabel Tuh Buk Bihini Berat Tuh Allah Yang yang bermanfaat tidak ada Tuhan lah makbudah itu yang yang sungguh disebab itu kan jadi udah ada di hati saat menyebut lah ilaha lah di sebab lagi Allah tidak ada di di kitab tawhid jadi pas di hati udah ada tuh lah makbudah dan terkala pada dan terkala pada nasibat bahsaria dan waswad tadinya tuh kita ngucap di mulut tapi di hati kita hilang tuh gitu maksudnya dan sucilah hatinya daripada demikian itu atau karena menuntut akan suatu daripada ya ketika kita kita ngucap lah ilah 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 kita nuntut di hati tuh daripada apa jauh perasaan kita dan syuk rindu rindu ya ketemu kan tapi ada bahasa rindu nak nikmat paling besar itu ketemu Allah di sungga atau ulama alham alias nama hampir di semua kitab tawhid ya pasti ada tuh nikmat paling terbesar di sungga nikmat ketemu buang bidadari buang apa mungut sampah di majin ganjarannya 40 kalau buang sampah di majin 40 kali berjirah makanya jangan bonggung sampah kalau dia bonggung jadi ada ada ngedorong rindu untuk mengucap kalimat ilaha tapi kalau secara ilmu awrat lah ilmu itu makanya dibangin jangan dikatanya jangan lidahnya la ilallah dan dikatanya dengan hatinya la ma puluba illallah dan secara lenyap segala khawatir ngertek hatinya sekalian sekalian dikatanya dengan lidahnya la ilallah dan ketika dengan hatinya la mawjuda illallah karena pandangan secara itu bahwasannya adalah yang yang tertentu itu dengan hak sebenarnya wujud itu Allah begitu bihalwi wakili halwi wakili halwi wakili jadi nah seharga sudah kita pasang semua itu lah ilaha pasang semua dan ilah ilham kita minta semua ke Allah ini lah kata la ilah kita pasang semuanya mau tetek pungk mau apa aja pasang ya karena cuma qudra illallah kan la ilallah kita minta semua hanya ke begitu bisa begitu ngucap hatim begitu ya fokus kemudian ada ada sifat itu susah itu satu susah itu ya bagaimana supaya bisa baru belajar makan fokus yang melihat yang pernah belajar ini sudah pilih yang ambil satu juga nah ya anda berdublah kan yuk Allah alam so'a hai